Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, berkomunikasi, bersama organisasi, interprojecta eksternal Kampus untuk pencerdikan dan poesia yang kompetifikasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Kaldum Jakarta hari ini membuka tahapan pelaksanaan Pemilu Raya periode 2021-2022 Kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Eksekutif Mahasiswa itu dihadiri dan dibuka oleh Rektor Universitas Ibnu Kaldum, Prof. Musni Umar, Dan juga didampingi Wakil Rektor II, serta Ketua LPPM Universitas Ibnu Kaldum Jakarta Ketua KPU BEM Universitas Ibnu Kaldum menyampaikan tahapan pemilihan sampai pada pengumuman hasil pemungutan suara Yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober Yang akan dilaksanakan pada Pemilu Raya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Kaldum badan eksekutif mahasiswa berdasarkan jadwal KPU badan eksekutif mahasiswa setelah tahapan pendaftaran dan pengambilan nomor urut, maka hari ini juga akan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi para kandidat salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Irfandi Fesanlau turut menyatakan diri maju pada kontestasi pemilihan badan eksekutif mahasiswa periode 2021 2022 Saya perlu sampai berhubungan kepada pendidat terkhususnya yang sederhana mahasiswa Universitas Ibu Halim Jakarta yang sudah ankusias dalam mensukseskan pemilu rakyat mahasiswa Universitas Ibu Halim Jakarta periode 2021-2022 Saya sampai detik ini masih tetap optimis untuk maju dan bertarung sebagai kandidat badan eksekutif mahasiswa Universitas Ibu Halim Jakarta kandidat dengan slogan BEM UIC kolaboratif maju dengan nomor urut 4 dirinya optimis akan memenangkan pertarungan BEM Ibn Kaldum untuk satu priode ke depan selain itu setuju asal saya dari pulau serang bagian tempat mungkin itu saja terima kasih demikian demikian dari Jakarta Al-Fatinet melaporkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati